Intro Saya Reh Fernandes dari CSIS Saya tengah berada di Pukuli Center Dalam forum Pukuli Ada beberapa hal yang menurut saya penting Kita lihat pasca Pemilu 2019 Yang pertama adalah Dalam proses Setelah Komisi Pemilu Menetapkan rekapulasi akhir Pemilu yang suara Kandidat yang merasa keberatan dengan proses Dengan hasil rekapulasi akhir Dari Kapilu tersebut Dapat mengajukan bukatan Atau senketa perselisian nasib pemilu Kepada Mahkamah Konstitusi Dan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Bila ada keberatan dari Pasangan calon terhadap Pengumuman rekapulasi oleh Kapilu Pasangan tersebut dapat mengajukan Mengajukan bukatan keberatan Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam 3x24 jam Artinya bila mengajukan pada Keputusan SKKPU pada tanggal 21 Mei kemarin Artinya penyarahan berkas kepada Mahkamah Konstitusi akan dilakukan pada hari Jumat besok Namun Undang-Undang juga memberikan Ruang bagi kandidat Bila persyaratan tersebut tidak lengkap Undang-Undang juga memberikan Tambahan waktu 3x24 jam Kepada kandidat untuk melengkapi Perusahaan Konstitusi Kemudian setelah Proses diterima oleh Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi akan bersidang Paling lama 14 hari Untuk kemudian menetapkan Siapa calon terpilih Jadi kita sebagai pilih berharap Bila ada nugatan atau keberatan Dari pasangan calon tertentu Untuk dapat menggunakan jalur-jalur konstitusional Untuk menggunakan jalur konstitusional Untuk mengajukan keberatan Tidak melalui jalur-jalur yang konstitusional Yang kedua adalah Tantangan dari pemberitahan Pilih adalah bagaimana Pemberitahan baru ini Membentuk kabinet yang Lebih profesional Kabinet yang lebih kuat Tentu akan ada akomodasi-akomodasi Kepada partai politik Tapi kita berharap Akomodasi yang diberikan Kepada partai politik itu Tentu harus berada pada Post-post yang bukan Post-post ekonomi Atau post-post yang harusnya Diisi oleh kelompok profesional Misalnya Kementerian-Kementerian di bidang ekonomi Kementerian SDM misalnya Atau Kementerian BUMN dan seterusnya Presiden kita harapkan juga Harus memberikan Pelajaran penting juga Bagi partai-partai Koalisi Untuk Apa namanya Pilihan ada berada pada presiden Apakah presiden akan membentuk Kabinet yang sangat gemuk Atau presiden membentuk kabinet Dengan tetap mempertahankan Koalisi partai yang telah Ada sebelumnya Tapi karena kalau kita lihat Kalau presiden membentuk kabinet Kemung dengan memberikan Akomodasi kepada Partai Demokrat dan PAN Itu dukungan Kursi di parlemen itu Akan sangat besar sekali Sampai pada angka 77% Ini tentu di satu sisi Memberikan keuntungan Bagi presiden Karena kebijakan-kebijakan Di parlemen akan mudah Kebijakan-kebijakan pemerintah Akan mudah diketok Palu di parlemen Tapi pada sisi yang lain Ini tentu akan menjadi PR Terutama bagi penguatan parlemen kita Karena dengan dukungan yang sangat tinggi itu Tentu parlemen kita akan menjadi lemah Kontrolnya menjadi rendah dan seterusnya Jadi tentu pilihnya ada pada presiden Yang ketiga adalah soal Soal bagaimana politik pasca 2009 Di mana kalau kita lihat Politik identitas itu sangat Membelah kita Dan terjadi Pengentalan Terutama pada provisi-provisi tertentu Di mana ada suara kandidat Yang mengalami penurunan yang cukup drastis Di provisi tertentu Dan mengalami peningkatan yang cukup tinggi juga Di provisi yang lain PR kita ke depan adalah Bagaimana partai tidak memberikan ruang Bagi kelompok atau orang-orang Yang berpotensi intoleran Atau tidak Tidak menerima beragaman Untuk tidak diakomodasi Dalam proses-proses politik Misalnya dicawarkan Dikpada daerah Atau dicawarkan Dikpada legislatif Semakin partai tidak memberikan ruang Bagi kelompok-kelompok tersebut Semakin juga kita bisa Melihat bahwa politik kita Kedepan semakin Lebih mengedepankan Aspek-aspek yang Mengedepankan Soal beragaman Terima kasih Saya Ria Frandes Untuk Forum Bukuli Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih kerana menikmati Terima kasih kerana menikmati Terima kasih kerana menikmati